Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student How are you today? Semoga kalian dalam lindungan Allah Sebenarnya wa ta'ala Dan selalu baik-baik saja ya teman-teman Amin Oke hari ini bertemu dengan Miss Fitri Nah hari ini kita belajar apa? Ya jika bertemu Miss Fitri Maka kita akan belajar tematik Yaitu tema Ya tema 2S Nah teman-teman Gimana kalau kita sebelum belajar Berdoa dulu ya Supaya nanti pembelajarannya Ya pembelajarannya mudah Mudah dimengerti oleh kita Mudah dipahami Oke teman-teman yuk Kita mengangkat tangan sama-sama Kita berdoa sebelum belajar ya Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilmat Warzumni fahmat Diromati kaya alhamarrohim Amin Oke teman-teman yuk simpan video berikut ya teman-teman Oke baik teman-teman Sekarang dibuka ya buku tematiknya Kita sudah masuk ke pembelajaran 5 Yuk sebelumnya disini Miss minta kalian untuk berdiskusi Berdiskusi dengan siapa? Berdiskusi dengan orang tua kalian di rumah ya Atau kakak atau adik kalian di rumah ya Sekarang diskusinya apa nih kira-kira teman-teman Tanaman di kebun sekolah tumbuh semakin besar Ibu guru merasa bangga kepada siswa Siswa mematuhi tata tertib merawat tanaman Tanaman pun tumbuh dengan subur Tanaman yang tumbuh dengan subur adalah salah satu manfaat mematuhi tata tertib Setiap tata tertib di sekolah mempunyai manfaat Nah contohnya Menjaga kesehatan Nah disini ada Nina yang sedang membuang sampah Lalu disini sekolahnya bisa menjadi bersih dan nyaman Nah karena perilaku tata tertib Nina yang membuang sampah Tidak sembarangan tapi di tempat sampah Maka manfaatnya yaitu sekolah menjadi bersih dan nyaman Lalu yang kedua Tidak terlambat datang sekolah Kalau tidak terlambat datang ke sekolah Itu juga memiliki manfaat Salah satunya yaitu tidak tertinggal pembelajaran Tidak tertinggal pelajaran Nah kira-kira apa saja nih Kalian tahu tidak perilaku apa Yang menerapkan tata tertib di sekolah Dan bermanfaat untuk kita maupun yang lainnya Coba teman-teman jawab ya di kolom komentar Youtube Baik sekarang dibuka ya bukunya halaman 104 Disitu kita diminta untuk membaca percakapan Tentang ibu guru dan Deli, Tony serta Nina Yuk teman-teman dibaca dulu ya Oke sudah dibaca teman-teman Ya disitu Ada percakapan tentang ibu guru bersama dengan siswa-siswi Nah mereka bercakap-cakap tentang apa Tentang bagaimana cara merawat tanaman Lalu Deli menjelaskan bagaimana caranya Lalu ibu guru bertanya lagi Mengapa rumput liar harus dicabut Lalu Tony menjawab Ibu guru bertanya lagi kepada mereka Lalu Nina yang menjawab Dan ibu guru pun bangga sekali dengan mereka Nah teman-teman disini ada kalimat tanya Coba nih semua tahu kalimat tanya disini ada apa saja Ya ada bagaimana, mengapa, lalu siapa Betul teman-teman Kemarin kita juga sudah mempelajari ini ya Untuk kalimat tanya Oke sekarang mis mau tanya nih Kalian juga bisa lihat di halaman 104 Ada kotak biru disitu dan kalian jawab ya Disitu ada kata tanya titik-titik digunakan untuk menanyakan orang Kata tanya apa teman-teman Ya kata tanya siapa Siapa itu digunakan untuk menanyakan orang Betul Lalu selanjutnya Kata tanya titik-titik digunakan untuk menanyakan cara Apa teman-teman Ya bagaimana Jadi kata tanya bagaimana itu digunakan untuk menanyakan cara Lalu yang ketiga Lalu yang ketiga Kata tanya titik-titik digunakan untuk menanyakan sebab Ayo teman-teman Apa Kemarin ini sudah misjelaskan ya Pak teman-teman Ya Ya itu Kata tanya mengapa Digunakan untuk menanyakan sebab Oke Sampai disini paham teman-teman Ya Ingat tidak ada berapa kata tanya Ya kata tanya itu ada 6 Kalau di dalam bahasa Inggris itu disebut dengan 5W1H Nah kalau di dalam bahasa Indonesia ada apa saja teman-teman Ya ada Oke teman-teman Good job Oke sekarang kita ke selanjutnya Di sini Nina melihat tanaman beringin yang kokoh di tiup angin Walaupun angin berembus kencang Tanaman tersebut tidak Tidak goya Dia tetap berdiri tegak Itu semua karena beringin memiliki batang yang kuat Lalu kalian bisa menidukan gerakan beringin ya Untuk melatih kelenturan tubuh kalian Yang pertama Seperti ini ya Seperti jongkok Tapi kakinya sedikit naik ke atas Lalu kalian bisa membungkuk Seperti orang yang sedang melakukan ruku Lalu ada gerakan lagi Mengangkat satu kaki Nah disini Lalu mengangkat satu kaki lagi Oke coba bisa kalian praktekkan ya Sambil berolahraga teman-teman Oke baik sudah teman-teman Sampai disini mengerti dan paham Untuk pembelajaran 5 Ya oke Kalau begitu sekarang kalian buka lagi Ke pembelajaran 6 ya teman-teman Ya Ayo bermain peran Nah kalian membaca lagi nih Membaca persyakapan tentang ibu guru dan made Serta Nina Di halaman kelas Nina terdapat tanaman hias Siswa bergiliran merawat tanaman Hari ini Joni yang bertugas menyiram tanaman itu Nah bu guru bilang apa disitu teman-teman Ya siapakah yang bertugas menyiram tanaman hari ini Itu karena bu guru menanyakan pertanyaan tentang Ya tentang seseorang Siapakah yang bertugas hari ini Lalu Joni menjawab Saya bu guru Lalu bu guru bertanya lagi Apakah kamu sudah melakukan tugasmu Joni Maaf bu Tadi saya datang terlambat Saya lupa menyirami tanaman Lain kali kamu jangan lupa lagi ya Mengapa tidak ada anak yang menggantikan tugas Joni Maaf bu Kami tidak mengetahuinya Nah merawat tanaman adalah tanggung jawab kita bersama Jika petugas piket lupa Sebaiknya siswa lain menggantikan Oke Jadi disini Membersihkan lingkungan sekolah Atau merawat tanaman Seperti yang ada di percakapan ini Merupakan Ya tanggung jawab bersama teman-teman Jadi kalian juga harus seperti itu ya Oke sekarang kita berdiskusi lagi yuk Hari ini tadi Joni datang terlambat Oleh karena itu Joni lupa menyirami tanaman Daun tanaman hias menjadi layu Tata tertib harus dipatuhi Jika tata tertib tidak dipatuhi Dapat merugikan apa? Ya merugikan diri sendiri Maupun orang lain Nah disini ada contoh dari akibat tidak mematuhi tata tertib Tadi disini Joni datang terlambat Lalu akibatnya Eh disini ada Joni membuang sampah sembarangan Nah Joni membuang sampah sembarangan Membuang bekas makanannya Yaitu pisang Kulit pisang Lalu akibatnya apa? Akibatnya dia terpeleset sendiri Dia merugikan diri dia sendiri Lalu disini ada lagi Ada Nina yang datang terlambat teman-teman Lalu akibatnya dia bisa tertinggal pelajaran Oke Sekarang mis mau tanya sama kalian Tata tertib apa saja yang ada di sekolahmu Coba sebutkan salah satu ya Lalu apa akibatnya jika tata tertib tersebut dilanggar Pak coba teman-teman Ayo kalian isi di kolom komentar Youtube ya Oke sekarang kita mengamati hasil panenan dari sekolahnya Nina Yuh selain ada tanaman hias Siswa-siswi juga menanam buah dan sayuran Ada tomat, cabai dan jagung Tanaman buah dan sayuran bisa dipanen Bisa dipetik sama kita ya teman-teman Disini ada tomat 25 hektogram atau 25 oz Lalu ada cabai 500 gram dan jagung 5 kg Sekarang kita diminta untuk membandingkan berat hasil panennya Nah sekarang kita lihat disini Untuk membandingkan berat Samakan satuan berat terlebih dahulu Yuk kita mau nyamainya kemana teman-teman Kita samakan ke hektogram Sekarang kita lihat dulu 25 hektogram Itu tidak perlu dirubah Lalu disini ada 500 gram 100 gram ke hektogram berapa teman-teman Ya coba kalian bisa lihat ya Dimana nih Ya di Di tangga berat benda Yuk tangga berat benda Coba kalian lihat Kemarin di sekolah juga sudah misjelas kan ya Oke Jadi dari gram ke hektogram Itu naik apa turun teman-teman Ya naik Jika naik maka Dibagi 10 500 gram Dibagi Berapa tangga teman-teman Dari gram ke hektogram 2 tangga Jadi 5 hektogram Oke Selanjutnya 5 kg Kalau 5 kg Ke hektogram Naik apa turun teman-teman Ya turun Jika turun maka dikalikan 5 dikali 10 Karena Dari kilogram ke hektogram Itu hanya satu tangga Ya sekarang kita lihat disini 5 kg Jadi 5 dikali 10 Nah menjadi 50 hektogram Lalu 25 hektogram Lebih Ya lebih kecil Dari 50 hektogram Dan disini Jadi isinya 25 hektogram Itu lebih kecil Dari 5 kg Satu keranjang tomat Lebih ringan Dari Satu keranjang jagung Dua keranjang tomat Sama berat Dengan Satu keranjang jagung Coba buat perbandingan Beratnya Yuk teman-teman Siapa yang mau mencoba Coba di rumah ya Nah sekarang Miss mau tanya sama kalian Apakah Kalian bisa menemukan Aturan penggunaan Kata tanya Mengapa dan bagaimana Ya Apakah Kalian bisa melakukan Gerakan meliuk Seperti tadi Yang sudah dicontohkan Di video berikut Lalu Apakah Kalian bisa menjelaskan Manfaat tata tertib Di sekolah Teman-teman Ya Coba ya Kalian Isi ini Di kolom komentar Youtube Nah Ada lagi pertanyaannya Apakah Kalian bisa menemukan Aturan penggunaan Kata tanya Lalu Apakah Kalian Bisa Menjelaskan Akibat Tidak mematuhi Aturan Apa itu Akibatnya tadi Lalu Apakah Kalian bisa Membandingkan Berat Sekumpulan Benda Ya Oke Teman-teman Terima kasih ya Sudah melihat video ini Dan sudah menyimaknya Dan jangan lupa Untuk mengerjakan Latihan soal tematik Yang PB5 Yaitu Nomor 1 Dan PB6 Nomor 1 Dan 2 Dan 3 Oke Teman-teman Nah Terima kasih Hari ini Pembelajarannya Sudah selesai Jangan lupa ya Kata tanya itu ada 6 Tadi apa saja Ya Apa Siapa Mengapa Dimana Terus Kapan Bagaimana Oke Good job Teman-teman Lalu Tadi Juga kita belajar Tentang membandingkan Suatu benda Dan perlu diingat Jika ingin membandingkan Suatu benda Maka Disatukan dulu Satuannya ya Teman-teman Dan Tadi juga kita belajar Tentang tata tertib Bagaimana kita Harus melakukan Tata tertib Di sekolah Dan Apa manfaatnya Itu tadi Sudah Kalau kita Menjaga tata tertib Di sekolah Maka manfaatnya Sangat baik Untuk diri kita Dan orang lain Dan jika kita Tidak Menerapkan Tata tertib Di sekolah Atau Dimana saja Maka Itu akan merugikan Diri kita Dan orang lain Oke teman-teman Terima kasih ya Wassalamualaikum Oke Gimana video Pembelajaran hari ini Teman-teman Mudah di mengerti Ya teman-teman Alhamdulillah Pembelajaran hari ini Sudah selesai Dan jangan lupa ya Untuk terus Membaca kembali Bukunya Supaya Tidak Ya supaya Yang kita pelajari Tidak lupa Dan Jangan lupa juga Untuk mengerjakan Tugas-tugas Yang miski terberikan Oke teman-teman Ya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh See you